Saya ingin langsung ke Mas Reza dulu untuk memberikan komentar soal ini. Kita sama-sama sudah mengawal kasus ini. Ada dua saksi yang saat ini kita sering sekali perbincangkan, ada AYEP dan juga Dede. Di segmen awal kita sudah bicara soal AYEP, mari fokus kepada Dede. Kita sudah dengarkan tadi pernyataan Dede, tapi bagaimana Mas Reza melihat atau mencermati di saat pengakuan Dede ini akan dibawa di sidang PK nanti? Beberapa waktu yang lalu saya membuka kembali hasil-hasil studi yang dilakukan oleh Conviction Integrity Unit. Conviction Integrity Unit adalah satu unit yang dibentuk oleh organisasi kepolisian di sejumlah negara untuk mengecek ulang, berarti melakukan eksaminasi terkait dengan kasus-kasus yang pungkapannya dirasakan janggal atau menjadi perhatian publik. Ada dua temuan yang menurut saya sangat relevan dengan situasi Cirebon. Pertama bahwa pemidanaan yang ngawur, katakanlah begitu, mengkriminalisasi orang terutama disebabkan kira-kira dua hal. Hal yang pertama adalah karena keterangan palsu. Dan ternyata dari hari ke hari tampaknya kita semakin teriakinkan bahwa kerja otoritas kepolisian baik itu di tingkat Polres maupun di tingkat Polda Jabar, tampaknya memang terlalu mengandalkan pada keterangan. Yang notabene di kemudian hari, yaitu sekarang, kita ketahui tampaknya itu merupakan keterangan palsu. Itu satu. Penyebab kedua terjadinya kriminalisasi adalah ketika penyidik sendiri yang secara sengaja menyembunyikan bukti-bukti yang sekiranya diungkap akan bisa meringankan nasib terdakwa atau tersangka. Nah, lagi-lagi, izinkan saya untuk bertanya, mana itu hasil pemeriksaan DNA terhadap sperma? Mana itu sidik jari atau bercak darah yang ada di senjata yang dilaporkan oleh Ibturudiana sebagai alat untuk menghabisi kedua korban? Mana itu bukti komunikasi elektronik yang ternyata diungkap oleh Edwin Partogi ada dalam berkas tapi tidak dilakukan cermatan secara sesama? Ini mengindikasikan bahwa lagi-lagi terbenarkan hasil studi Conviction Integrity Unit bahwa penyidik yang ternyata secara sengaja menyembunyikan bukti-bukti yang sesungguhnya bisa meringankan terdakwa. Itulah yang menjadi penjawab kedua yang utama kenapa terjadi kriminalisasi sampai kemudian mengirim orang yang tidak bersalah ke dalam bui. Kembali saya katakan, dua hal ini sekiranya bisa diyakinkan oleh penyiasat hukum para terpidana di ruang sidang, entah itu dalam proses PK atau mungkin PK-PK berikutnya hitung-hitungan atas kertas kalau dua hal ini berhasil mereka sajikan dan meyakinkan hakim maka tidak tertutup kemungkinan nasib para terpidana akan berubah. Dari yang hari ini kita sebut mereka sebagai pelaku, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan tapi nantinya mungkin akan berubah menjadi orang bebas, merdeka yang tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka. Tapi apa arti kesaksian Dede ketika itu dibawa di sidang PK terpidana ini? Karena dia sudah pernah mengaku bahwa itu merupakan kesaksian palsu seberapa berarti sebetulnya kesaksiannya nanti saat dibawa di PK? Tadi saya katakan, kalau memang penyiasat hukum berhasil meyakinkan hakim bahwa ternyata hukum atau kasus ini dibangun dengan konstruksi yang terlalu bertumpu pada keterangan yang notabene merupakan keterangan palsu, maka saat sudah konstruksi kasus ini akan runtuh dengan sendirinya. Alhasil, no case. Tidak ada persoalan pidana. Dan karena tidak ada persoalan pidana, maka bagaimana mungkin ada orang yang dicap sebagai terpidana. Tapi bagaimana cara kuasa hukum bisa membuktikan kepada hakim soal itu? Nah, itu silahkan ditanya ke Bang Jutek. Silahkan ditanya ke Bang Jutek, saya yakin sebagai penyiasat hukum beliau tahu persis bagaimana kemudian meng-counter keterangan palsu dengan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi seperti apa. Oke.